Menyerang tambah satu move lagi gitu Tapi ini kalau dia diserang dia bakal counter attack nih nah kan Dia bakal counter attack jok Ini counter attack lagi nih nah kan Diserang set counter attack Sampai jumpa di channel Lampus Gaming channel free player Raja menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server Cina ya Ada di server Cina dan akhirnya CPku udah 220 ribu Masih jauh untuk ke 500 ribu ya Oke ini kita lihat cu Disini sumpah ketika aku ngambil Zera Ketika semua orang ya Ketika stream yang mengalir di server Cina Di serverku itu semuanya ambil Marcedo Karena Zeraora mulai ditinggalkan Aku malah ambil Zeraora dong Kita lihat Marcedo semua Oh ini ada Marcedo B11 Kita coba dan nanti itu Marcedo bintang 11 Aku masih penasaran gitu cu Kenapa semuanya ganti ke Marcedo gitu ya Metanya gitu cu Kenapa swap metanya itu dari Zeraora ke Marcedo Apa sih gitu Kenapa Marcedo itu kenapa gitu cu Sekeren apakah Marcedo ya Kita coba deh ya Oh gini aja deh Kita coba ya Membandingin ya Kita compare antara Zeraora sama Marcedo Ini Zeraoranya bintang 4 doang cu Ini kita taruh di depan deh Zeraoraku itu 46 ribu Sedangkan Marcedo dia 600 ribu Oke kita coba deh Kita coba ya Kita coba ya Mending mana Zeraora atau Marcedo Dari skill-skillnya ya Ini Wow 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 Kita restart Kita restart Kayaknya Zeraora ku langsung mati deh Zeraora ku langsung mati ya Ini kenapa langsung jalan deh Loh 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 Wait 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 Itu tuh dia jalan sendiri kah Marcedo itu jalan sendiri ya Oh Enggak 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 ya Enggak Jok Sekarang kita coba skill satunya ya Kita coba skill satunya Perasaan maksudku Enggak ada Enggak ada yang menarik gitu loh Dari si Marcedo ini Nah, tapi ketika dia berhasil nge-kill Itu dia akan nyerang lagi gitu Dan Ziraora, ketika ada temennya yang berhasil nge-kill Si Ziraora bakal follow up Nih, kita coba buktikan lagi ya skill 1 nya Set Oke kan, dia nyerang lagi Kalau dia berhasil nge-kill pakai skill 1 Dia bakal nyerang lagi si Marsido ini Dapet bonus turn gitu ya, bonus move lah ya Dapet bonus move Kalau skill 2 nya kita lihat Set Tuh kan Ini pasifnya berarti ya Pasifnya cu Berarti ketika entah itu pakai skill apapun ya Entah itu pakai skill Skill apapun, Marsido Ketika dia berhasil nge-kill Itu dia bakalan dapet bonus move Ya ya, berarti pasifnya kan Itu masuknya ke pasifnya cu Oke, kita coba Ziraora tadi juga Kalau ada temennya yang berhasil nge-kill Dia bakalan ikut maju gak sih? Dan aku gak tau ya ini cu Kalian lihat deh ya Ini baru round 1 loh Kalian lihat udah dapet 8 buff ya Marsido nya udah dapet 8 buff cu Dia dapet Ini defense Dapet 3 dong Triple defense dong Gak cuman double defense cu Dia dapet double Ini gak tau SP def Kayaknya double defense ya PDF, SP def Dan dia dapet 3 ya 30 berarti Ini dia dapet Apa gak tau nih cu Terus ini speed ya Ini speed Ini critical rate Ini apa aku gak tau nih Sama ini gak tau nih apa cu Kita coba ya Setelah dia melakukan skill 2 Marsido itu bakal Dapetin shield Ini kalian lihat kan Marsido nya itu Transparan gitu kan cu Kalian lihat gak sih Kalau Marsido nya itu transparan Ya kan Nah ketika transparan Itu ketika dia mati Dia gak akan langsung mati Nah kan Setelah ini Dia dapetin shield Dia Ketika dia diserang Dia bisa langsung counter attack ya Marsido bisa langsung counter attack Dan ketika Temennya itu ada yang ngekill Zeraora langsung follow up Kalian lihat kan tadi Zeraora nya follow up cu Skill 2 nya Biar dapet Ini ya Biar dapet Bayangan cu Nah Wih Berarti pasifnya itu bisa ngasih Bayangan juga ya Kok si Zeraora bisa langsung ya Zeraora bisa langsung dapet Dua bayangan Coba di round 2 Oke Sumpah Marsido Kayaknya memang terlalu gigih deh Aku jadi penasaran anjir Aku jadi penasaran dulu sih Dulu aku udah pernah ya Dulu aku udah pernah nge-review Si Marsido gitu cu Dulu aku udah pernah nge-review Marsido Tapi sekarang Nggak tau harusnya Nggak ada buff kok Untuk Marsido itu Nggak ada buff ya Kita coba buka Kamera Translate Marsido Kita lihat pasifnya doang aja Setau Bu Marsido itu Delusi Memasuki inkarnasi sebagai semi-roh Nah kan Ketika baru masuk Dia itu jadi delusi namanya Dia semi-roh Dia semi-roh Sebagai semi-roh Serangan ganda Dan kerusakan yang diterima Berkurang 20% Oh Berarti serangan yang masuk Itu berkurang 20% Dia akan berkurang Sebanyak 20% Serangan yang masuk Gigi banget Kalau dia semi-roh Oke Kalau dia semi-roh Dia akan Terus Speednya akan meningkat 20% Kekebalannya Akan meningkat 40% Pantesan ya Defense yang naik Sebanyak 40% Pantes Dapet banyak banget tadi dia Defense yang naik 40% Kecepatannya Speednya naik 20% ya Dia bisa ngebuff Di awal langsung 20% speed Pantesan Kepake ya Karena metanya Speed cok Marcedo ya Marcedo gak usah Pake buff speed Dia udah ngebuff speed Sendiri Oh Setelah 2 pembunuh Mendapatkan kembali Bayangan delusi Hingga 2 kali Oh Ketika anda menerima Kerusakan fatal Untuk pertama kalinya Anda akan melakukan Serangan balik Oh Gitu Oke Nice 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 Kemenangan berkurang Oke Oke berarti Emang gak tau ya Aku Dia Di pasifnya itu Gak ada Gak ada Counter attack Gitu Gak ada Turisan Counter attack Gitu Mungkin ada Di skill 1 nya Di skill 1 nya Dia dapet Extra move Kalau berhasil Ngekill Gitu Enggak Ini dia Cuman meningkatkan 10% Lifestyle Dan 10% Speed Oh Gitu Kalau misal Kalau misal Dia akan menambahkan Satu serangan Oke ini ya Satu serangan Dalam mode penuh Nah aku mode penuh Itu aku gak tau apa Maksudnya dia mode penuh ya Dia akan menambahkan serangan Dalam mode penuh Berarti bukan Kalau berhasil Ngekill ya Bukan kalau berhasil ngekill Dia akan nambah serangan Gitu Tapi Dia akan menambahkan Satu serangan Dalam mode penuh Mode penuh ini Aku gak tau Maksudnya mode penuh Itu apa ya Skill 2 nya Nah ini skill 2 nya Kalau dia dapet Perisai ya Dia dapet perisai Setiap dia mendapatkan Kerusakan Akan dicatat Secara permanen Dan target musuh Dengan kerusakan terbesar Akan ditandai Oh Jadi yang nyerang Yang nyerang Marsedo itu Akan ditandai ya Target akan memberikan Tambahkan satu serangan Dalam mode penuh Oke Berarti dia akan menambahkan Serangan dalam mode penuh Tapi aku gak tau sih ya Menambahkan serangan Dalam mode penuh Dia itu bakal mendapatkan Extra move Jika dia dalam mode penuh Nah mode penuhnya itu Maksudnya apa Aku gak tau ya Kita tunggu aja nanti Sampai dia di global Ini kita lihat aja Showcase aja ya Maksudnya kita lihat Kosong aja Gak usah kita bahas deh Karena semakin kita bahas Semakin pusing Ini ya Set mode penuh itu Maksudnya kalau HPnya penuh kah Dia bakal nyerang Tambah satu move lagi gitu Tapi ini kalau dia diserang Dia bakal counter attack Dia bakal counter attack Ini counter attack lagi Diserang set Counter attack lagi kah Oh enggak Ini counter attack lagi Berarti counter attacknya itu Gak 100% Counter attacknya itu Gak 100% Tapi kalian bisa lihat Ini tadi gigi banget ya Ini tapi bintang 11 ya Ini bintang 11 Mungkin itu Ada di Efek bintang 11 nya Atau bintang 8 nya Aku gak tau ya Antara itulah Oke langsung kita selesaikan aja nih Set Oke nice Tapi emang ya Emang ya Lebih worth Marcedo Daripada Zeraora Kayaknya Tapi kalau kalian Kayak gitu terus Sumpah nanti Keluar DPS baru lagi Bakal ada lagi gitu Bakal ada lagi Yang lebih bagus dari Marcedo Terus Alah Mending Mending ambil ini Daripada Marcedo Nah itu gitu terus Sampai Sampai pensi ya Oke jadi mungkin aku cukupin dulu ya Aku cukupin dulu co Videonya sampai sini co Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe oke Oke thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye